Pemirsa Menko Polhukam Joko Suyanto menolak pendapat mantan Ketua MK Jimli Asidiki yang menganggap peraturan pemerintah untuk penyelamatan MK inkonstitusional. Dan memang menurut Undang-Undang Dasar telah jelas memberi wewenang pada Presiden untuk membuat perpu dengan persetujuan DPR ya Chris ya. Ya, keputusan itu juga telah dipertimbangkan secara matang. Saya kira Saudara-saudara sekelan sudah juga membaca pernyataan Saudara Jimli Asidiki di beberapa media masa yang menyatakan bahwa penetapan Presiden tentang perpu penyelamatan Mahkamah Konstitusi adalah inkonstitusional. Itu adalah pernyataan Pak Jimli. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini akan saya bacakan. Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekali lagi saya ulangi, Pasal 22 Ayat 1-23 itu adalah hak dan kewenangan Konstitusi Presiden di dalam menetapkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang. Dan di dalam merebitkan itu sudah melalui proses diskusi yang panjang dengan seluruh kepala lembaga negara yang ada di negara kita. Terima kasih telah menonton!